selamat malam jumat dan selamat datang di osram kenali nama gue malak kali ini gue akan membacakan sebuah thread lanjutan berjudul desa tanggul mayit dari etioceta pada thread kali ini diambil dari sudut pandang yanto di part sebelumnya diketahui yanto dan kilang berusaha untuk keluar dari mes namun di tengah perjalanan diputuskan untuk kilang mencari bantuan sedangkan yanto kembali ke dalam mes bersama calon calon tumbal ini maksudnya apa? jangan bilang kalau kamu bohong ya salah satu calon karyawan yang baru saja aku kenal bernama jatmiko tenang, tenang dulu saya jelasin pelan-pelan jawabku yang cukup lega setelah berhasil membawa kembali mereka masuk ke dalam mes sayang, makhluk di luar itu tidak menyerah masih terdengar beberapa dari mereka mengetuk pintu bangunan ini dan berusaha memanggil kami keluar mas-mas ini dong keluar sudah dimasakin sama ibu nih suara itu berasal dari seseorang yang terlihat seperti perempuan muda berpakaian kebaya iya sebentar ucap jatmiko yang bersiap-siap menghampiri perempuan itu tanpa segan-segan aku menahannya dan membawanya ke sisi dinding kamu mau apa? ini sudah lewat jam makan malam mungkin mereka yang ditugaskan menyiapkan makan untuk kita balas jatmiko aku tak ingin berkata-kata terlebih dahulu sebelum menunjukkan kenyataan kepada mereka ini sini ini, pegang ini lalu lihat keluar ucapku sembari memberikan lipatan kertas pemberian seorang bapak tua saat perjalananku ke sini kepada jatmiko apa ini? sudah lakukan saja melihatnya dari sini saja takut kalau mereka curiga walaupun cukup bingung dengan kelakuan kujat miko masih mau melakukan apa yang kuarahkan secara perlahan dia mengintip melalui bilik dinding dan melihat ke arah keluar jendela disana terlihat ada beberapa orang yang sudah menanti kami untuk keluar perhatian seluruh pekerja yang ada di mes itu seketika berubah ketika melihat wajah pucat jatmiko yang berubah seketika itu apa? mereka siapa? tanyanya dengan wajah yang tak percaya sebelum aku menjawab kalian yang masih ingin memastikan silahkan lihat dari sini hampir semua dari mereka bergantian memegang kertas itu dan hampir tidak mempercayai apa yang mereka lihat jelaskan jelaskan pada kami semua ucap jatmiko setelah mereka semua melihat wujud asli perempuan-perempuan itu akhirnya aku mulai berani menceritakan apa yang sebelumnya kulihat sepertinya kita di jebak ucapku membuka cerita aku menceritakan semua yang terjadi padaku sejak perjalananku ke tempat ini bersama Gilang mulai dari seorang bapak tua yang curiga dengan uang yang kubawa dan akhirnya memberikan lipatan kertas itu rencanaku dan Gilang untuk melarikan diri hingga saat melihat nenek tua berwujud gadis itu membawa seorang ke tengah hutan dan seorang kakek yang menebas kepala orang itu dan membawanya pergi enggak enggak mungkin ucap salah satu karyawan lainnya yang kukenal bernama Dadang terus kita semua teh mau dibunuh sama orang itu gitu ucapnya dengan suara yang bergetar aku mengangguk kalau kami tidak melihat langsung mungkin kami tidak akan percaya ceritamu ucap Jadmiko aku sadar ceritaku ini tidak masuk akal untung jimat ini juga bisa digunakan oleh mereka namun sepertinya beda ini masih jauh dari cukup untuk menolong kami lalu kita teh harus apa ucap Dadang yang terlihat ketakutan kita tenang dulu sepertinya mereka tidak bisa masuk ke bangunan ini semoga saja besok pagi kita bisa meninggalkan desa ini mereka mengangguk setuju namun di satu sisi aku merasakan firasat bahwa malam ini tidak akan mulus tidak semudah itu bisa dilalui tidak semudah itu bisa dilalui hingga kami memutuskan untuk bergantian berjaga menjelang tengah malam sama-sama aku mendengar suara rintihan yang tidak ku ketahui dari mana asalnya perlahan aku berjalan keluar namun suara itu menghilang dan dari luar jendela masih terlihat wanita-wanita itu mengelilingi bangunan ini aku melihat Dadang yang mendapat giliran jaga masih berjaga di depan bersama seorang lainnya akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat tidurku dan berharap bangunan ini bisa mengamankan kami dari niat jahat mereka yang ada di luar malam semakin larut terdengar suara petir menggelegar membangunkanku yang tertidur aku tak mampu menahan rasa kantuku hujan mengguyur dengan deras hingga angin yang berhembus menggetarkan jendela-jendela kamar aku terbangun dengan kegelapan di seluruh sisi ruangan Jad, Jad Piko, mati lampu ucapku mencoba membangunkannya yang tidur tak jauh dari tempatku Jad Piko mengusap matanya dan mengambil telepon genggam di tasnya untuk menyalakan senter sementara aku mengambil sebuah korek api dari tasku jahaya dari korek apiku memenuhi ruangan dengan remang-remang aku melihat sekitar dan terlihat semuanya masih tertidur hingga aku mengarahkan korek apiku ke sudut ruangan sebuah bayangan terbentuk dari seseorang yang berdiri di sana itu dadang ia berdiri menatapku dan Jad Piko sambil tersenyum dengan aneh Jad Piko berancak dari tempat tidurnya dan mencoba menghampiri dadang namun aku tersadar dengan bayangan dibalik tubuh dadang itu bukan bayangan dadang bayangannya berbentuk wanita berambut panjang dengan tangannya yang panjang hingga menjulur ke lantai tunggu Jad tunggu Jad tunggu Jad ada yang gak beres ucapku sambil menahan Jad Miko Jad Miko yang tersadar segera menghentikan langkahnya samar-samar terlihat danang berkata-kata cukup panjang ke arah kami namun suara petir dan derasnya hujan membuat kami tak mendengar sepatah katapun darinya khawatir dengan keadaan dadang kami memutuskan untuk mendekat ke arahnya namun hembusan angin dari celah jendela membuat api yang menyala di koreku mati dan hanya tersisa cahaya dari telepon genggam Jad Miko sambil berusaha menyalakan koreku lagi terdengar suara pintu kamar terbuka dan tepat saat koreku menyala dadang sudah tidak ada lagi di tempatnya dan terlihat daun pintu sudah terbuka Yanto itu datang kesurupan Yanto itu dadang kesurupan tanya Jad Miko gak tau aku gak bisa ngasih jawaban apa-apa aku sama sekali gak ngerti aku sama kayak kalian gak bisa orang biasa yang kejebak dalam situasi kayak gini ucapku terus gimana kita ngikutin tanya Jad Miko lagi aku mengangguk tidak mungkin kami membiarkan dadang celaka seandainya kami bisa menjegahnya kan tempat yang pertama kali kupikirkan adalah pintu keluar mungkin makhluk yang merasuki dadang bertujuan untuk membawa dadang keluar dan menemui perempuan-perempuan itu namun nyatanya dadang tidak ada di sana apa perempuan-perempuan itu masih menunggu kita di luar tanya Jad Miko aku menggeleng menunjukkan ketidaktahuanku namun tepat saat kami di sisi jendela sebuah kilatan menyambar dan menimbulkan cahaya yang menyinari tempat gini dan yang kami lihat jauh lebih mengerikan dari sebelumnya cahaya kilatan itu memperlihatkan dari seluruh jendela bangunan ini masih berdiri perempuan-perempuan tadi di tengah kuyuran hujan menatap kami dengan penuh amarah mereka berdiri mengawasi kami berdua tanpa bergerak sedikitpun keluar terdengar dari salah satu mereka memberitahkan kami untuk keluar kali ini bukan dengan bujuk rayu melainkan ancaman terlihat mata mereka menatap tajam ke arah kami dengan wajahnya yang pucat di bawah kuyuran hujan keluar atau kalian akan mati dengan lebih mengenaskan kata-kata itu terdengar dari perempuan di luar jendela yang ada di dekat kami Jad Miko terjatuh kami tersadar sebesar apa bahaya yang sedang kami hadapi aku menariknya menjauh dari jendela kebalik dinding tok apa kita bisa selamat ucap Jad Miko yang perlahan mulai menitikan air mata tak mampu menahan emosinya aku punya istri dan anak yang baru lahir aku kira dengan bekerja disini aku bisa memberi mereka nafkah yang cukup dan gak hidup kekurangan lagi tapi kenapa malah begini Jad Miko menutup matanya namun aku bisa melihat air matanya masih menetes dengan deras sahabat Jad Miko kita kesini dengan tujuan baik pasrah pasrahkan perlindungan kita kepada yang maha kuasa tidak ada entitas apapun yang bisa mengalahkan kehendaknya ucapku berusaha menghibur Jad Miko walaupun aku sendiri masih tidak yakin dengan keselamatanku kami mengatur nafas sambil meratapi nasib kami entah apa yang salah entah apa yang telah kami perbuat hingga kami sampai bisa terjebak di situasi seperti ini di tengah kebingungan kami perlahan terdengar suara seseorang melangkah di lantai atas dadah ucapku aku berjalan menuju ke atas mengikuti arah suara itu namun lagi-lagi kami tak menemukan keberadaan dadang kami tidak menyerah satu persatu dari kami menelusuri setiap ruangan di lantai atas hingga berhenti di sebuah kamar yang sebelumnya terkunci berbeda dengan ruangan sebelumnya sesuatu seperti firasat mencoba menahanku untuk membuka ruangan itu seperti ada sesuatu yang sangat mengerikan berada di ruangan itu yang tahu kamu yakin perasaanku gak enak ucap Jad Miko aku khawatir sama dadang jawabku perlahan aku mencoba membuka pintu itu suara pintu reot yang bercampur dengan suara hujan menyambut kami di dalam ruangan bukannya sebelumnya pintu ini terkunci tanya Jad Miko aku mengangguk namun aku tak dapat jawaban lebih jauh apalagi setelah aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat di ruangan ini ini ruangan yang besar seukuran dengan kamar yang berisi kasur-kasur tempat kami tidur namun bedanya tidak ada kasur di ruangan ini hanya perabot-perabot usang tepat ketika kilatan menyambar terlihat sesuatu berayun di ujung ruangan ini seketika kami tersadang dengan suara gesekan benda yang menjadi tempat bergantungnya benda yang berada di sana rasa penasaran membuat kami mendekat ke arah sesuatu yang berayun itu ketika kilat menyambar sekali lagi kami mulai menyadari bentuk sosok yang tergantung itu manusia entahlah bentuknya seperti manusia namun dengan kulit-kulit yang sudah membusuk kedua tangannya tergantung di langit-langit rumah dengan ikatan tali yang sepertinya terbuat dari akar pohon aku bergidik ngeri melihat sosok itu itu mayat tanya Jadmiko loroba sakit dari tubuh yang tergantung itu terdengar suara lirih persis seperti yang samar-samar ku dengar tadi tunggu-tunggu makhluk itu masih hidup aku tidak tiga melihatnya dan mulai mencoba melangkah menegat entah orang atau makhluk seperti apa yang tega berbuat sekeci itu terhadap orang ini mungkin aku harus menurunkannya setidaknya dia bisa berbaring dan mengurangi rasa sakitnya jauhi makhluk itu samar-samar terdengar suara yang melarangku untuk mendekat aku tidak melihat siapapun di sekitar namun sepertinya aku mengenal suara itu temanmu ada di dekat tangga dia dalam bahaya aku semakin yakin dengan suara itu dan segera berlari meninggalkan ruangan itu jat kita pergi perintahku tanpa bertanya jatmiko segera menyusulku dan berlari ke arah tangga tempat kami naik tadi benar ucapan suara tanpa wujud tadi dadang berada di balkon ke tangga dia memanjat dan berdiri menaiki balkon dadang kamu mau ngapain teriakku dadang menoleh ke arahku dengan air mata yang bercucuran tubuh saya bergerak sendiri tolong mas tolong lawan dang lawan ucapku yang berusaha mendekat namun setiap aku mendekat dadang melangkah sedikit untuk menjatuhkan tubuhnya dari tempat itu dang baca doa baca semua doa yang kamu bisa jangan kalah dari makhluk itu ucap jatmiko samar-samar hujan mulai redah aku tahu aku tidak bisa mencapai tempat dadang saat ini bila aku mendekat makhluk itu pasti akan menjatuhkan dirinya dang lawan doa apapun pasti bisa menolongku dang lawan doa apapun pasti bisa menolongmu ucapku berteriak sekeras-kerasnya aku dan jatmiko tidak bisa berbuat apa-apa namun ada sesuatu yang ku harapkan dengan setiap teriakan kami mas tolong sampaikan maaf dadang buat keluarga dadang ucap dadang yang terlihat tidak mampu bertahan gak akhirnya menjatuhkan dirinya ke tempat itu dadang teriak jatmiko tenang jat ucapku yang terus berusaha berdoa berharap yang terbaik dan benar saat kami meneluk ke bawah dadang sudah berada di bawah di pelukan salah satu teman kami yang lain beruntung tidak ada luka yang berarti di tubuh dadang rupanya terikan kami berhasil membangunkan mereka yang masih tidur di kamar hingga mereka bisa menangkap tubuh dadang tepat setelah kejadian itu terdengar suara ayam berkokok dan kegelapan malam perlahan mulai meninggalkan tempat ini kami kembali berkumpul di kamar dan menceritakan semua kejadian semalam saat ini tidak ada lagi wanita yang menanti kami di setiap jendela namun kami harus hati-hati sebelum mencoba meninggalkan tempat ini tak lama setelah matahari terbit sama-sama terdengar suara mobil mendekat di tempat ini kami yang mengharap pertolongan segera keluar dan mencoba mencari tahu seorang ibu berpakaian jawa dengan karisma yang sangat memancar turun dari mobil menghampiri seorang kakek aku menahan mereka semua saat melihat sosok kakek tua itu itu jat itu kakek yang memenggal kepala orang yang kulihat jawabku mundur ya entoh kalau begitu kita jangan mendekat kami memutuskan untuk menguping dari balik dinding bagaimana ini mbah anak saya itu kesakitan semalam dia terus merintih di mimpi saya saya gak kuat ngeliatnya ucap wanita itu sudah sabar ada salah satu dari tumbal yang kalian kirim kesini yang memiliki ilmu tapi malam ini mereka tidak akan bisa selamat ucap kakek tua itu pokoknya saya tidak mau tahu ya sesuai permintaanmu setelah tumbal ke seratus anakku bisa sembuh dari kutukan orang biadab itu akan aku kirim berapapun yang kau mau rupanya suara perbincangan mereka berdua terdengar jauh sampai ke dalam salah satu dari calon pekerja yang emosi mendobrak lari keluar dan mengepalkan tangannya bersiap menyerang wanita itu jangan kegabah ucapku berteriak mencoba menahannya namun amarahnya sudah membakar akal sehatnya enak saja menjadikan kami tumbal lebih baik kamu yang mati rupanya orang itu juga menggenggam sebilah pisau lipat dan bersiap untuk menusuknya aneh sungguh aneh entah apa yang wanita itu lakukan sehingga pria itu tiba-tiba berhenti lututnya terlihat gemetar dan matanya terus memandang dengan takjub ke perempuan itu entah apa yang membuatnya seperti itu hingga ia berlutut dan mencium kaki wanita itu saat itu juga kakek tua itu menarik rambut pria itu dan menabaskan parang yang ada di lengannya hingga kepala pria itu terpisah dari badannya sungguh mengerikan mereka menghabisi satu nyawa tanpa ragu mereka lebih dari sekedar pembunuh yang sering kubaca di koran wanita itu menoleh ke arah kami yang terpaku pada kejadian itu dari dalam rumah tatapannya penuh dengan amarah seolah melampiaskan semua kegagalan rencananya kepada kami entah mengapa sepertinya mereka menahan diri untuk tidak masuk ke bangunan ini ming sih kakek tua itu memanggil seseorang dan seorang perempuan muda segera berlari menghampiri kakek itu iki urusono terlihat perempuan itu mengeluarkan sebuah mangkok yang terbuat dari batok kelapa dan menambung darah dari kepala orang itu darah itu adalah darah dari seseorang semalam masih bertahan bersama kami dan seharusnya ia masih bisa hidup apabila bisa menahan diri dengan mangkok yang penuh darah perempuan itu menghampiri kami ke dalam rumah aku mundur menjauh dan berkumpul bersama yang lainnya sementara perempuan itu naik ke lantai atas tepat ke kamar yang berisi makhluk mengerikan itu sialnya aku tak bisa menahan rasa penasaranku dan pergi mengikutinya terlihat wanita itu mengambil kursi kayu menaikinya meminumkan darah ke mangkok itu ke makhluk yang menggantung tadi apa yang kamu lakukan tanyaku penasaran dengan meminum darah ini dia bisa menahan rasa sakitnya ucapnya kamu siapa tanyaku aku sama seperti kalian hanya saja aku akan menjadi tumbal yang keseratus ucapnya dengan tenang bagaimana mungkin seorang yang akan ditumbalkan bisa setenang ini tenang aja tidak akan ada yang memasuki bangunan ini siapapun yang pernah memijakan kaki ke tempat ini akan terpilih menjadi tumbal mereka akhirnya satu jawaban terpecahkan ternyata itu alasan tidak ada dari mereka yang mau memasuki bangunan ini berarti kamu juga akan mati tanyaku wanita itu tidak menjawab ia kembali menutup pintu ruangan itu berjalan menurunkan tangga dan langkah keluar aku mengikutinya dan berhenti tepat di belakang pintu wanita berkebaya dan kakek tua itu menatapku dengan penuh amarah meto kue kue sing gagal kercanaku ucap kakek itu tidak aku tidak akan terpancing tapi sepertinya kakek tua itu tidak menyerah ia menatapku dan membaca sebuah mantra tiba-tiba saja sesuatu merasuki tubuhku membuat kakiku bergerak perlahan melangkah keluar catmiko tolong teriakku dengan segera mereka yang ada di dalam berlarian menahan tubuhku untuk keluar namun tenaga sesuatu yang merasuki ku terlalu besar hingga mereka kesulitan menahanku saat sebagian tubuhku meninggalkan bangunan ini lihat mata wanita berkebaya itu semakin indah karismanya membuatku ingin mengabdi kepadanya aku tidak mampu bertahan lagi aku mungkin aku akan berakhir seperti temanku tadi di tengah kepanikanku sama-sama terdengar mantra di kepalaku seperti ada yang membacakannya dari jarak dekat seketika aku mampu menguasai tubuhku kembali dan segera berlari ke dalam bangunan aku kenal suara seseorang yang membacakan mantra itu ingat bocah itu tidak selamanya dapat melindungi kalian ucap kakek tua itu tunggu siapa orang yang kakek maksud apa mungkin jatmiko lipatan kertas itu serahkan padaku perintahku jatmiko mengambil benda itu ke salah satu teman kami yang terakhir menggunakannya aku menggamnya dan saman-samar melihat sesuatu dari kaput yang berbentuk manusia sosok manusia yang ku kenal danan aku merasa ragu tapi saat ia menoleh aku sangat kenal dengan wajah itu bagus kamu bisa melihatku ucap danan yang entah bagaimana bisa ia berada dalam wujud seperti itu aku masih dalam perjalanan bertahanlah sampai aku datang seketika aku merasa lega danan adalah teman kuliahku dulu aku tidak tahu apa yang telah terjadi selama kami tidak bertemu hingga ilmunya bisa sehebat ini berkumpulah di satu tempat di bangunan ini jangan keluar sampai aku datang kamu masih ingat cara bertahan hidup saat masih sering mendaki gunung kan aku mengangguk saman-samar aku mengingat saat-saat kami mendaki kemerapi dan beberapa gunung lainnya bersama Rama ucap danan benar aku harus mengatur persediaan logistik kami untuk beberapa hari ini agar bisa bertahan hidup aku tak bisa berada dalam wujud sukma ini lebih lama hafalkan mantra ini bacakan saat ada kejadian seperti tadi saat itu aku mengingat dengan jula setiap kata yang diucapkan danan sebuah mantra yang sebenarnya lebih mirip seperti doa yang memiliki makna bahwa setiap bagian dari jiwa dan raga ini adalah milik Tuhan yang maha kuasa tak ada satu entitas yang berhak mengambil darinya setelah mengajarkan mantra itu wujud danan menghilang dengan segera aku mengajak semua orang masuk ke dalam kamar dan menjelaskan tentang apa yang terjadi wajah mereka sedikit lebih tenang ketika mengetahui akan ada orang yang menolong kami dari tragedi ini namun dari jauh sosok kedua manusia yang lebih pantas disebut setan itu masih memandangku dari jauh seolah tidak akan membiarkan kami untuk hidup lebih dari hari ini selamat menikmati